selamat menikmati masakan Hong Kong yaitu semur iga sapi cara masaknya simple dan mudah dan rasanya juga enak, sedap dan lezat yuk teman-teman simak videonya dan kita masak bareng-bareng ya dan bahannya 1 kg iga sapi frozen yang beli di supermarket kemudian cuci yang bersih setelah itu potong menjadi 3 bagian dan ini iga sapi yang sudah saya potong menjadi 3 bagian dan disini sudah saya sediakan 75 gr gula batu dan 2 lembar jahe langkah selanjutnya persiapkan presto untuk merebus iga sapinya kemudian masukkan gula batu dan jahe selanjutnya selanjutnya masukkan iga sapinya setelah itu tata yang rapi kemudian kasih dengan sedikit air teman-teman masak iga sapi ini ada juga yang tidak memakai presto dan ada juga yang memakai presto jadi ini menurut selera masing-masing ya dan kalau bosku lebih suka yang memakai presto karena disamping dagingnya empuk juga urat-uratnya itu bisa mengelupas dan selanjutnya setelah iga sapi terceduk dengan air kemudian tutup prestonya dan kita akan memasaknya dan selanjutnya tekan tombol 30 menit langkah selanjutnya persiapkan sausnya dan disini sudah saya persiapkan saus tiram kecap manis kecap asin dan roiko dan ini untuk takarannya 1 sendok makan saus tiram kemudian 1 sendok makan kecap asin selanjutnya 1 sendok makan kecap manis kemudian 1 sendok teh roiko langkah selanjutnya aduk menjadi satu sausnya kemudian tambahkan sedikit air dan diaduk-aduk lagi sampai yang merata setelah itu sisihkan langkah selanjutnya persiapkan bumbunya disini sudah ada 2 siung bawang merah dan 5 siung bawang putih kemudian iris halus seperti yang ada dalam video dan langkah selanjutnya iga sapinya sudah matang kemudian kita buka tutupnya lalu angkat dan taruh dalam piring ya ini dia seperti ini langkah selanjutnya persiapkan wajan dan minyak dan setelah panas masukkan bawang merah dan bawang putih kemudian oseng-oseng sampai harum teman-teman ini adalah masakan honggong sehari-hari yang rasanya enak lezat dan nikmat sekali ini cocok sekali buat menu makan sahur dan berbuka puasa cara masaknya pun mudah dan cepat dan bahannya juga mudah didapat cara lain selain memakai peristo yaitu ada yang ditumis tapi kalau ditumis daging sapinya itu tidak terlalu empuk jadi masak iga sapi ini menurut selera masing-masing ya dan langkah selanjutnya setelah bawang merah bawang putihnya harum kemudian masukkan iga sapi yang sudah matang tadi kemudian panaskan biar dia mengeluarkan bau harum dan setelah itu masukkan sausnya kemudian aduk yang merata biar semuanya tercampur langkah selanjutnya masukkan air rebusan dari iga sapi tadi kemudian campur aduk yang merata dan setelah itu tutup dan kita masak selama 10 menit selanjutnya disini saya persiapkan lada bubuk tadi di depan lupa enggak disebutin selanjutnya setelah 10 menit kemudian buka tutupnya dan setelah itu aduk aduk campur yang merata biar bumbunya sausnya tadi meresap ke dalam daging iga sapi dan langkah selanjutnya masukkan lada bubuknya kemudian aduk yang merata dan selanjutnya disini saya sediakan saus tomat dan langkah selanjutnya masukkan saus tomatnya ini rasanya biar tambah sedap dikasih saus tomat jadi ada rasa manis kecut dan sedap dan setelah diaduk aduk yang merata kemudian tutup kembali selama 2 menit dan setelah 2 menit buka tutupnya dan ini dia sausnya sudah menyusut kemudian angkat dan sajikan nah ini dia hasilnya masak iga sapinya sudah mateng dan siap untuk dihidangkan teman-teman cukup sekian dari saya Nora Adelia channel dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati